Setelah Party Poopers dan juga Party Goers berperang di sebuah peristiwa yang besar di Backrooms, banyak banget yang menganggap kalau Party Poopers menghilang dan punah. Populasi Party Poopers dihabisi sampai tuntas oleh Party Goers. Ini mengakibatkan banyak banget ketakutan dan juga kesedihan untuk para penjelajah di Backrooms, karena mereka gak ada lagi tempat untuk bersembunyi atau tempat untuk berlindung. Apalagi dengan virus-virus yang sedang menyebar di Backrooms, yang mengakibatkan seseorang bisa berubah menjadi zombie kuning yang haus darah. Sampai semua itu berubah ketika sekelompok pasukan bayangan pelan-pelan mulai menyerang. Mereka bergerak di kegelapan, menghancurkan Party Goers dan juga virus-virus SAV, dan menyelamatkan semua orang. Awalnya gak ada yang tahu nih identitas pasukan gelap itu siapa, hingga akhirnya suatu hari identitas mereka terungkap. Dan inilah ceritanya. Apakah yang sedang terjadi di Backrooms dan dimanakah Party Poopers sekarang? Halo semuanya, gue Bashvu dan kembali lagi di video Backrooms Lore Explanation. Kali ini gue akan membahas sebuah lore yang kemarin gue udah bahas di part 1, yaitu The Euphoric War. Sebuah peristiwa yang penting banget setelah The Fun War, atau perang antara Party Poopers dan juga Party Goers di tahun 2020 yang lalu. Perang itu mengakibatkan Party Poopers yang dikira punah, karena sudah dihabisi oleh Party Goers. Atau itu yang kita kira waktu itu. Kalau misalnya kalian masih baru di sini dan masih belum tahu nih, apa sih itu Party Goers, apa sih itu Party Poopers, apa itu The Fun War, gak apa-apa, gue udah buat penjelasan lengkapnya di atas sini. Tapi buat kalian yang mungkin malas nih untuk nontonin video-video di atas ini, gak apa-apa, karena di video ini gue akan bahas semuanya dari awal, tapi gue akan bahas secara lengkap saja. So, seback, relax, dan mari kita masuk ke penjelasan Backrooms The Euphoric War. Oke, kita recall dan throwback sedikit, apa yang terjadi di The Euphoric War? Kita kembali lagi di peristiwa sebelum The Euphoric War, atau The Fun War. Party Poopers, entity Backrooms yang sangat baik kepada manusia, melawan Party Goers, yaitu entity seperti zombie yang haus darah, dan mengakibatkan banyak banget penjelajah yang diburu, dan dijadikan kue. Ya, kalian tahu lah maksud kue itu apa. Perang ini terjadi di tanggal 6 September tahun 2020, ya sekitar 3 tahun yang lalu lah, dimana hasil dari perang itu adalah kekalahan bagi Party Poopers. Party Poopers dihabisi oleh para Party Goers, dan ini mengakibatkan banyak banget yang mengira, kalau Party Poopers akhirnya punah dan gak tersisa sama sekali. Party Poopers yang punah ini akhirnya mengakibatkan Party Goers itu lebih leluasa untuk menguasai The Backrooms. Apalagi dengan sebuah virus yang lagi marak-maraknya di Backrooms, yaitu virus SCV. Virus yang mirip banget sama Corona, karena nyebarnya ini lewat macam-macam jalur. Jika virus SCV ini mengenai seseorang, maka seseorang itu akan kehilangan kendali pikirannya. Dia bakal gila, bakal kayak zombie, pokoknya bakal berusaha untuk menggigit orang lain. Tapi bedanya sama zombie-zombie biasa, virus-virus SCV yang mengenai orang ini akan mengakibatkan zombie-zombie yang berkulit kuning. Dan mereka sering banget tertawa secara histeris gitu. Kalau misalnya video ini dapet 2000 likes, maka akan gue bahas tentang virus SCV ini lebih lanjut. Jadi smash like dan subscribe sekarang. Nah, gara-gara virus ini tuh menyebarnya luas banget ya, ini mengakibatkan ada sebuah pasukan yang bergerak di balik layar. Pasukan ini kayak kerja di bayangan gitu. Mereka pelan-pelan mengendap dari belakang, dan akhirnya mengeliminasi satu demi satu zombie SCV yang tersebar di Backrooms. Saking jagonya pasukan ini, semua jejak dari mereka mengeliminasi zombie atau partygoers, ini semuanya hilang. Dan hanya tinggal sisa rumor aja. Pada awalnya gak ada yang tau nih, bentuk pasukannya itu kayak gimana, ini organisasi segede apa, dan apa tujuan mereka. Hingga ada salah satu penjelajah Backrooms yang sadar kalau bentuk dari pasukan-pasukan ini mirip banget sama party poopers. Tapi beda sama party poopers biasa, ini pasukan-pasukan party poopers yang jauh lebih kuat dan lebih mematikan. Pasukan party poopers yang lebih kuat dan lebih cepat. Mereka juga memiliki banyak banget senjata, mulai dari berda tajam sampai peledak. Dan mereka semua bekerja di dalam kegelapan. Pasukan-pasukan ini bernama Party Crushers. Party Crushers ini adalah sebuah pasukan yang mirip banget sama the party poopers. Kok bisa sih bang? Karena mereka adalah pasukan yang melindungi manusia dan juga penjelajah-penjelajah Backrooms. Mereka terdiri dari beberapa anggota manusia yang berdress up atau mereka berkostum mirip banget sama party poopers. Yaitu pake hoodie hitam dan juga topeng yang biru. Nah, ternyata ada party poopers yang dari Fun War itu sempet kabur dan mereka pergi ke pelosok-pelosokan level-level Backrooms dan ke level-level Backrooms yang bahkan kita gak ketahui. Hingga akhirnya mereka menemukan pasukan Party Crusher dan bergabung dengan mereka. Jadi di Party Crusher ini awalnya hanya manusia-manusia aja, tapi ada juga party poopers yang tersisa dari The Fun War. Jadi, party poopers itu tidak punah guys. Ada yang kabur juga. Jadi, The Party Crusher ini memiliki sistem di mana mereka bekerjanya dalam kegelapan. Mereka bekerja di level-level yang tidak diketahui manusia. Mereka mengumpulkan tenaga, senjata, dari tempat-tempat yang bahkan orang biasa aja gak tau dari mana. Sebenernya, organisasi The Party Crusher itu udah ada sejak tahun 1900-an. Dan mereka mengumpulkan senjata, tenaga, dan juga pasukan selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu tujuan. Yaitu mengalahkan partygoers dan juga virus SFV. The Party Crusher ini terus dan terus bekerja di dalam kegelapan. Mereka tidak bekerja sama dengan organisasi manapun, termasuk MEC. Mereka sudah memiliki persiapan yang matang, senjata yang kuat, dan juga pasukan-pasukan yang luar biasa banyak. Untuk apa? Untuk menghancurkan partygoers dari sarangnya. Jadi, mereka gak main-main guys. Mereka mau ngancurin semuanya once and for all. Dan mereka akan spawn killing di level 388,1. Atau tempat di mana partygoers itu bermunculan. Jadi, bisa dibilang The Party Crusher ini spawn killing. Mereka langsung membahasmi langsung dari akarnya. Inilah di mana The Euphoric War berlangsung. Party Crushers mengirimkan sekitar 7.000 orang untuk maju ke medan perang. Dan masuk ke level 388,1. Atau sub-level dari level fun. Mereka masuk ke sarang di partygoers. Dan akhirnya membahasmi semua partygoers yang ada. Setelah perang yang luar biasa dahsyat di antara partygoers dan juga partycrushers. Ini akhirnya mengakibatkan partycrushers harus mundur kembali. Mereka sebenarnya gak kalah. Tapi mereka kehilangan banyak banget nyawa. Yaitu mereka kehilangan sekitar 5.000 nyawa. Tapi partygoers juga kehilangan sekitar 10.000 entity. Jadi, ya, lumayan worth it ya. 2.000 pasukan yang tersisa ini akhirnya kabur dan kembali ke base. Mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan pasukan, dan mempersiapkan senjata untuk serangan kedua mereka. Tapi mereka yakin, suatu hari mereka akan balas dendam kepada partygoers. Dan menghancurkan semua entity-entity jahat yang ada di backrooms selamanya. Dan itulah tadi The Euphoric War. Ini sebenarnya masih to be continued. Karena ini ceritanya belum selesai. Tapi kalau masih kalian suka konten kayak gini, dan juga cerita-cerita backrooms kayak gini, Kasih tau gue dengan di komen. Anyways, don't forget to subscribe, like, and I'll see you next time in the next video. Bye-bye.